Donor Darah Sukarela ini berlangsung di Aula Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong pada Kamis kemarin. Menurut Kacap Jari Entikong Rudi Astanto, kegiatan Donor Darah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-61 tahun 2021 ini. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada pihak PMI Sanggau serta instansi lainnya yang ada di Entikong dan masyarakat yang sudah antusias ikut berpartisipasi mensukseskan Donor Darah ini. Pelaksanaan Donor Darah ini juga dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan 3M guna pencegahan penyebaran COVID-19. Saya ucapkan terima kasih partisipasinya yang pertama kepada PMI Kabupaten Sanggau atas supportnya tersenggaranya kegiatan Donor Darah ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Satgas Pantas 643 Warang Sakti, Kepala PLBN Border Entikong, Pak Kaposek Entikong, dan Kepala Imigrasi Entikong, dan Kepala Karantina Perikanan di Entikong. Harapan saya kegiatan ini bukan hanya di hari ini saja, saya harapan saya ini ke depannya lagi mungkin teman-teman yang lain dapat mengelihkan karena kegiatan kemang usia ini sangat dibutuhkan. Dari hasil Donor Darah yang digelar ada sebanyak 43 kantong darah yang diperoleh. Yang sudah memakan Donor Darah ini memang kita pada saat ini sangat membutuhkan darah karena kondisi stok memang hampir kosong karena A dan AB posisi hari ini kosong, kemudian B34 jadi memang ini sangat-sangat membantu kita. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut, lebih rutin lagi, ini tidak hanya setahun sekali, ini memang kontribusi yang disiapkan bisa lebih banyak lagi. Terima kasih. Selain Donor Darah untuk memperingati Hari Bakti Adiaksa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli setiap tahunnya, Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong juga menggelar kegiatan lainnya seperti bakti sosial, vaksinasi bagi masyarakat yang belum divaksin, kemudian bertepatan dengan hari kurban nanti, cap jari Entikong juga akan berkurban 4 ekor kambing. Dari Sanggau Teodardo Spon TV memberi tekan.